Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peranakan nama saya adalah Bambang Susilo SPSI saya guru kimia di SMA Negeri 2 Sleman nah saya akan menyampaikan base praktis saya berjurut tentang pengembangan media pembelajaran interaktif ke sehat menggunakan level sheet untuk matrih kedatsak dan jamuran berbasis discovery learning sebagai penguatan budaya sehat di SMA Negeri 2 Sleman dalam pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi covid-19 yang terpelagang saya memiliki pembelajaran ini yang pertama karena SMA Negeri 2 Sleman itu ada tatap muka sekolah yang mengandung berlaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan permainan keselamatan kemudian berkembangnya teknologi dan semua siswa memiliki handphone permasalahan dalam pembelajaran ini yang pertama karena adanya pandemi virus covid-19 sehingga pembelajaran dilakukan secara terbatas dan teknologi belum dimanfaat secara optimal kemudian sumber belajar masih sifatnya konfesional dan belum tintegrasi dengan PHPS nah solusi untuk mengantasi penolong-penolongan tersebut yang pertama adalah siswa berhati berpikir kritis dan pembelajaran matrika dasar dalam larutan yang diintegrasikan dengan PHPS kemudian menggunakan model risiko berlening dan media go sehat rumusan dalam pertanyaan ini yang pertama adalah bagaimana cara menghasilkan media go sehat sebagai inovasi media pengajaran penguatan kemudian yang kedua bagaimana kelayakan media go sehat kemudian yang ketiga adalah bagaimana penerapan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penguatan pelihar sehat pada siswa kelas 10-51 SMA 2 Seliman di masa pandemi covid-19 kemudian yang keempat adalah bagaimana sikap perilaku hidup bersih dan sehat serta hasil belajar siswa kelas 10-51 SMA 2 Seliman setelah menggunakan media go sehat perencanaan inovasi go sehat ini menggunakan model penelitian pengembangan yaitu risiko dan development menurut model book and goal yang menyangkup 8 langkah yang pertama adalah potensi dan masalah yang kedua pengumulan data ketiga adalah residen produk yang keempat validasi desain yang kelima revisi desain yang keenam mencoba pemakaian yang ketujuh revisi produk dan terakhir adalah produksi masalah media pembelajaran interaktif go sehat merupakan akronim dari google classroom berbasis student worksheet nah google classroom ini berfungsi untuk menetapkan link url student worksheet ini sehingga LKPD diberi nama go sehat nah pesat didik nanti bisa masuk ke google classroom dan klik link yang tertera dan menuju ke go sehat nah media pembelajaran interaktif go sehat ini untuk materi ke dasar dalam campuran yang memuatkan berbagai media yaitu youtube smartphone komputer atau laptop internet google drive youtube google form google classroom asam loradu dan live worksheet nah selain itu dalam perangkat pembacaan ini menggunakan metode discovery learning yang diintegrasikan dengan indikator perilaku hidup bersih dan sehat yaitu pertama mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang kedua membawa bekalan makanan yang berkisi yang ketiga tidak merokok di sekolah nah pada materi go sehat ini juga memuatkan akumen atau air untuk menarik minat belajar peserta didik nah pada materi go sehat ini ada tiga materi pokok penting yang pertama adalah persen volume kemudian persen masa dan ada bpc nah untuk yang persen volume nanti disitu menghitung kadar volume dari alkohol kemudian untuk persen masa nanti mencari kadar roti kemudian ya untuk bpc atau per 4 milion atau bagian perjuta nanti disitu menghitung kadar karbon dioksida yang dihasilkan dari rokok nah sehingga selain ada materi disitu juga ada phbc atau perilaku hidup bersih dan sehat dimana untuk meningkatkan penguatan budaya sehat di sekolah kemudian nanti juga ada generalisasi ada verifikasi dimana peserta didi nanti menuliskan dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD nah untuk menyelesaikan LKPD ini tinggal mengklik finish dan mengiripkan identitasnya untuk layakkan media kurset ini dari alham materi maupun alham media mendapatkan nilai kategori sangat baik atau A untuk kegiatan belajar mengajari menggunakan identitas seperti ini yaitu dari stimulation kemudian problem statement kemudian ada penggunaan data penggunaan data verifikasi sampai generalisasi untuk satu kelompok yang untuk mengerjakannya satu saja cukup misalnya nanti ada kesalahan teknis bisa berguna juga boleh nanti disitu kita mengusahkan konsep kimia yaitu tentang kadar sagam campurang yang kedua nanti kita belajar tentang konsep budaya penguatan kesehatan yang ada di sekolah jadinya nanti kalian akan membuat suatu video videonya itu durasinya maksimal 2 menit mau setengah menit juga boleh 1 menit juga boleh sekarang kita akan mengerjakan LKP dunia dulu semuanya dikerjakan secara bersama-sama setelah selesai baru kita mengerjakan videonya untuk videonya bisa setelah mengambil di area sekolah tempat yang bagus misalnya yang tidak berisi biar nanti audinya terdengar dengan jelas bisa dibangki ya betul kenapa bagi minta keempat karena nanti akan ada 4 video yang harus dibuat dan masing-masing silahkan nanti berperang misal si A nanti yang untuk ini air dan sabun nah situ contohnya ya sabun kita lalu ya air seperti contohnya mungkin pertama misalnya Rizky terakhir saya akan presentasikan tentang materi kejahatan sebelumnya murah yaitu tentang konsep larutan larutan itu contohnya adalah disini air sabun air sabun ini terdiri satu larut dan satu larut satu larutnya adalah air satu larutnya adalah sabun untuk air sabun ini kita bisa digunakan untuk mencuci tangan agar terhindar dari virus corona nah kita akan memperagakan bagaimana kita mencuci tangan yang lebih dan ada pertanyaan sama sini itu yang pertama terus video yang kedua ya untuk sebiar sudah menginstal asembal lagi ya go terima kasih asal anggota selamat selamat coba pinjam apinya apa peragangan sudah belum ini video pak bambang wak api yang apa apa api yang sudah tidak lupa pesan jawab gue tahu apa 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 asembal ini tidak apa enggak bisa enggak itu bisa diperbesar digoyang-goyang diputar-putar itu bisa paru-paru sehat enggak apa-apa saya sayang banget dengan negara-negara terima kasih Terima kasih. 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 masalah, menuliskan apa yang mereka belum ketahui kemudian melakukan penggunaan data dari link youtube ada sedang campuran kemudian mereka melakukan penggunaan data atau mengerjakan soal yang ada di LKPD Electronik ini setelah itu, siswa melakukan verification, kemudian melakukan generalisasi atau menarik kesimpulan tentang materi kadar sedang campuran yang terintegrasi dengan PHPS ada pun hasil nilai kognitif siswa, yaitu pertama untuk persentase ketua saham belajarnya naik 51,47% yaitu dari 23,53% menjadi 75% sedangkan untuk nilai rata-rata siswa naik 18,05% yaitu dari rata-rata 5,78% menjadi 83,8% selain itu, siswa dapat membuat poster imbauan dengan kanva untuk materi kadar sedang campuran yang diintegrasikan dengan perilaku hidup dan bersih dan sehat atau pewis secara individu berikut ini adalah testemunan siswa tentang Gosehan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memberikan kesan dan pesan kami setelah menggunakan media pembelajaran Gosehan kesannya yaitu dari penggunaan media sosial selain kami memperoleh banyak pengetahuan dan pelajaran kami juga bisa menerapkan diberi bersih dan sehat pesannya yaitu terima kasih selamat menikmati sekian dan terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih